Intro Halo Sobat Quest Sekali ini saya akan mengajak kalian Untuk mereview salah satu Koleksi sepeda gazelle saya Nah Seperti apa penampakannya Penasaran? Ikuti terus video ini Jangan lupa Like, Comment, Share Dan Subscribe Sepeda gazelle ini Jenisnya adalah Heron Fitz Kalau di Indonesia Kita punya sepeda on tail Serinya adalah seri trim sport Terletak ada tulisan Trim sport di bagian tengah Rangka sepeda Nah sekelas penampakannya Terlihat elegan dengan Frame yang kokoh berwarna Coklat konyak Menurut pemiliknya Seri gazelle ini Diproduksi seterbatas pada Jamannya Jadi Kita mulai dari bagian depan Kita lihat dari bawah dulu Ada Ban Berwarna putih Berukuran 28 x 1,5 Nah remnya adalah rem tromol Dengan Gagang gisi Seperti jadi setangan rem Nah Lampu kepala Mereknya adalah Nordlich Yang sumber pencahayaannya Bersumber dari Dynamo Juga bar merek Nordlich Buatan Swiss Ya Jadi Kelihatan Kokoh ya Kemudian Sepeda ini dilengkapi dengan Tiga perseneleng Atau Tiga permintaan gigi Merek Termi Archer Perbuatan England Ya Nah disini juga terlihat Dari Bell Ada logo Gazelle disitu Ya berwarna merah Di bagian bellnya Jadi Kemudian Di bagian Tengah Kita lihat Ada tempat pompa Disitu ada Pompa Juga ada merek Gazelle Sangat jelas disitu Terlihat Kemudian Saddle Merknya adalah Brooks Buatan Inggris Ini adalah saddle Kulit Jadi Sangat Pas Kelihatan Anggun Juga Selain kokos Juga Kelihatan Anggun Nah Kemudian Di bagian tengah Ada kunci Yang juga Masih asli Disitu Nah Untuk mengetahui Seberapa tuah Sepeda Ini Kita bisa Mencocokkan Antara Frame number Atau nomor rangka Yang biasanya Terletak di bawah Sepeda Dengan List nomor rangka Yang Dikeluarkan oleh Gazelle Kita bisa mengeceknya Di website Gazelle sendiri Nah disitu Nomor rangkanya Terlihat Angka 6 9 7 1 9 7 1 2 Nah Kalau kita Cocokkan dengan List yang Diproduksi oleh Gazelle sendiri Itu terletak di antara Angka 60 juta Dan 70 juta Artinya Sepeda ini Diproduksi sekitar Tahun 1976 Wow Ternyata cukup tua ya Sekitar 44 Tahun Nah Kemudian Di bagian bawah Pedal juga Masih Original Termasuk Juga Standart Di bagian bawah Ini kita bisa Lihat Kemudian ada Penutup Kotoran Atau lumpur Mudguard Ini disini Kemudian Di bagian belakang Saya tambahin Dengan Aksesoris Tas kulit Ya Di bawah Saddle Juga ada Aksesoris Tas Cilu Untuk menaruh Perlengkapan Ya Jika diperlukan Ya Kemudian Di bagian Belakang Juga terdapat Lampu Atau reflektor Yang juga pencahaya Bersumber dari Dinamo Yang ada di garpu Depan tadi Norlit Nah Di bagian belakang Ini juga ada Logo Gasel Nah Jadi Jadi Masih Beberapa Masih Orisinal ya Aku caranya mungkin Ban ya Kemudian Beberapa Baut Mur Juga Masih orisinal Itu ada logo Gasel juga Di bagian mur Bawah Nah Baik Sobat Gawes Kalian Inilah review Singkat dari Sepeda Gasel ini Jadi mudah-mudahan Bermanfaat Ikuti terus Video-video kami Selanjutnya Jangan lupa Like Comment Share Dan Subscribe Sampai Sekalian Dadah Tengка Tengah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati